Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Rejeki kita semakin lancar dan juga semakin mudah Nah, untuk bisa Rejeki kita itu semakin mudah dan lancar Ada hal-hal yang harus kita lakukan Nah, yang pertama Kita harus bersyukur Ini yang paling utama Karena bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini Ini bisa membuat hati kita itu tentra Bisa membuat hati kita ayem Nah, kalau sudah ayem Otomatis hati kita itu akan selalu connect dengan gusti Allah Tuhan yang maha kuasa Nah, coba Kalau seumpama panjang dengan tiap hari itu kok meresuloh saja Mengeloh saja Sudah punya ini pengen itu Sudah punya anu pengen yang ono Nah, ini nanti hati kita akan semakin resah Kalau hati kita resah Otomatis energi kita juga turun Otomatis energi kita itu akan semakin turun Kalau doyo kita turun Yang kita dapatkan bukan kelancaran rezeki Bukan kemudahan Tetapi apa? Kesialan Makanya Setiap detik, setiap saat Kita harus bersyukur Kita harus maturnuhun Terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini Bukan apa yang akan kita dapatkan nanti Nah, ini yang perlu dicatat Kemudian yang nomor dua Agar rezeki kita semakin lancar dan jembar Semakin mudah Kita wajib dan harus berbakti kepada kedua orang tua kita Kenapa ini harus kita lakukan? Karena hadirnya kita di dunia ini Itu karena adanya kedua orang tua kita Makanya Kita wajib hormat dan berbakti kepada kedua orang tua kita Yang ketiga Yang perlu kita lakukan agar rezeki kita semakin mudah dan lancar Adalah dengan cara kita bersilatu rohmi Nah, dengan cara bersilatu rohmi Atau bertamu atau beranjang sana Terhadap sana saudara yang Kadang jarang kita Itu bisa menyebabkan rezeki kita akan semakin mudah dan lancar Karena apa? Dengan banyak bersilatu rohmi Dari situ nanti ada jalan masuknya rezeki Coba kalau panjenengan tidak mempunyai relasi seumpama Panjenengan berbisnis Dan terus yang akan mempercaya panjenengan siapa Nah, ini salah satu kunci Jadi silatu rohmi Atau beranjang sana Atau bertamu ke tempat saudara-saudara yang lain Itu juga bisa memperlancar rezeki kita Kemudian yang nomor empat Yang harus kita lakukan agar rezeki kita semakin lancar Dan juga akan semakin mudah Adalah dengan cara kita berdoa Jadi berdoa itu ya penting Karena sumber daripada rezeki Yang menentukan rezeki kita itu adalah Gusti Kangakaryo Jagat Gusti Allah Nah, kalau kita berdoa terus kepada gusti Allah Nah, ini otomatis akan mendekatkan diri kita terhadap Tuhan Jadi kita langsung memohon kepada yang memberikan rezeki Yaitu Allah SWT Jadi jangan lupa Kita untuk berdoa Nah, doa yang paling bagus Itu panjang dengan lakukan Ketika mau tidur dan juga pas bangun tidur Karena saat mau tidur persis Itu otak kita sudah tenang Dalam ketenangan itu Kita akan semakin kusuk Doa kita akan cepat sampai kepada gusti Kangakaryo Jagat Bangun tidur pun sama semacam itu Otak kita masih jernih Nah, ini saat yang tepat untuk kita berdoa Jadi bangun tidur dan juga saat mau tidur Kemudian selanjutnya Yang nomor lima Yang harus kita lakukan Agar rezeki kita semakin mudah dan lancar Adalah dengan cara berusaha dan berikhtiar Jenengan dungotok ya tidak bagus Kurang sip Tetap ya berdoa ya berusaha Atau berikhtiar Jadi ada keseimbangan Ketika kita berusaha Dengan berdoa Itu apa ada keseimbangan di dalam diri kita Jadi kita bekerja atau berikhtiar pun dengan tenang Karena kita memiliki keyakinan yang kuat Nah, untuk mengumpuk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa itu tadi Ya dengan cara berdoa itu Nah, jadi ini ada keseimbangan Antara doa dan usaha Atau ikhtiar Kemudian yang terakhir Yang nomor enam Yang perlu kita lakukan agar Rezeki kita semakin mudah dan lancar Adalah dengan cara bersedekah Kok bisa bersedekah? Kok bisa memperlancar rezeki? Padahal bersedekah itu kan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain Atau tenaga kita pada orang lain Atau pikiran kita kepada orang lain Kok bisa memperlancar rezeki? Bisa Karena apa? Karena dengan memberikan sebagian harta kita kepada orang lain Atau bersedekah kepada orang lain Itu kita merasa sudah cukup Hati kita semakin plong Nah, kalau hati kita plong Itu artinya kita juga bersyukur itu tadi Yang nomor satu tadi Akhirnya apa? Dengan begitu Dengan pikiran kita yang plong Hati kita yang ikhlas Maka apalah rezeki kita akan semakin lancar Contohnya begini Sumpama panjenani tidak mau bersedekah Sumpama mau Semedit gitu Atau semedit Itu ibarat begini Rezeki kita semama beras Semama beras di dalam satu karung Ini ada yang dimakan ulat Dan ulat itu tadi Atau beras yang dimakan ulat Tidak kita keluarkan Maka apa? Yang terjadi Jadi kalau kita biarkan satu karung Ya akan rusak semuanya Ibaratnya rezeki pun semacam itu Karena apa rezeki yang kita dapatkan Itu ada yang rusak juga Ibarat ya dikatakan Ada yang haram gitu saja Eh segampang aneh Kalau ini tidak kita buang Atau tidak kita sedekahkan Nanti bisa merembet Akhirnya apa? Bisa mengurangi Rezeki kita yang lain Ya ibarat beras tadi Yang satu karung bisa busuk Atau rusak semuanya Ya jadi itu Ada beberapa hal Yang perlu kita lakukan Agar rezeki kita Semakin mudah dan lancar Demikian Bahasan kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kita semuanya Matur sembanun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!